Saya lihat di buku sini Nah, salah satu Logika Jikalau semua Al-Quran yang berbeda dari versinya Usman Sudah dihilangkan Disobek-sobek dimusnahkan Termasuk Qurannya Muhammad yang asli Dibakari, dimusnahkan Maka Di seluruh dunia saat ini Tidak boleh Ada Quran yang ayatnya Disini dengan yang disana Beda-beda itu tidak boleh Ini logikanya Dan biasanya seluruh orang muslim Ustadz-ustad kiai-kiai mengatakan Orang-orang muslim Quran di seluruh dunia Satu teks Satu tulisan Satu bacaan Tidak ada perbedaan Varian-varian teks Kalau menurut saya Kalimat ini mungkin harapannya Harapannya orang muslim Tapi Terus terang Hal ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya Hari ini Saya bawa beberapa contoh Al-Quran yang berbeda Ini Al-Quran Biriwayat Waris An-Asim Ini Quran yang dipakai di negara-negara Afrika Utara Menjadi Quran resmi negara Maroko Dipakai di Tunisia Al-Jazair Saya punya Contoh Quran yang lain Ini Ini Al-Quran Yang utamanya adalah Riwayat Hafiz Tapi di bawahnya ada tulisan Hamas Hamas Riwayat Ibnu Khatsir Hamas itu catatan pinggir Ini contohnya begini Yang utama adalah versi Versi Qurannya Riwayat Hafiz Hamas Catatan pinggirnya adalah Berdasarkan riwayat Ibnu Khatsir Saya bawa Quran yang ketiga Ini hampir sama dengan ini Quran utamanya Quran Hafiz Tapi dengan catatan pinggir Perbedaan-perbedaannya dengan Bacaannya As-Susi Baca As-Susi Saya bawa Quran keempat Ini Quran Tapi bentuknya dibagi 30 juz Ini Al-Fatihah Yang pertama Biriwayat Kalun Coba dilihat Biriwayat Kalun Ini Al-Quran Versinya Kalun Kalun dipakai di Libya Dipakai menjadi Quran resmi negara Qatar Negara Qatar Negara Qatar tidak pakai Quran yang seperti di Indonesia Qurannya habis Tidak Dia pakai Quran ini Ini saya akan tunjukkan Satu persatu Simple Sample Contoh Bahwa klaim Quran di seluruh dunia Satu teks Satu tulisan Satu bacaan Satu makna Itu tidak terbukti Ini Quran-Quran ini adalah bukti Bahwa ada banyak variasi Quran Variasi teks Dan maknanya beda Yang saya tunjukkan kepada pemirsa Ini bukan perbedaan tafsir ya Ini bukan tafsir Ini musaf Ini manuskrip Quran Versi-versi Quran yang berlainan Ini bukan tafsir Bukan terjemahan Kalau tafsir itu misalnya seperti ini Ini tafsir Quran Al-Qurtubi Ini tafsir Quran Tapsirannya jalal lain Jalal lain itu ada dua orang yang bernama jalal Namanya dibilang jalal lain Dan ini bukan terjemahan Itu bukan terjemahan Bukan tafsir Ini musaf Nah sekarang kita lihat Sejak Usman Memberlakukan satu tulisan Satu bacaan Quran disalin dari generasi ke generasi Sekarang Quran-Quran itu menyebar di seluruh dunia Faktanya Quran yang disalin dari Usman Di negara yang satu Dengan Quran yang disalin-salin sampai ke negara yang lain Memiliki perbedaan-perbedaan Dan teks Yuk kita periksa Sekarang kita lihat Quran waris Dari negara Maroko Mari kita lihat perbandingannya dengan Quran Hafiz Di semua Android kita bisa lihat Quran Hafiz Ayo buka surah Al-Baqarah Surah kedua Ayat 85 Ayat 85 Ayo buka surah Al-Baqarah Bisa lihat Bigofilin Amah Ini tuh Takmalun Titik duanya di atas Takmalun yang engkau kerjakan Sekarang kita lihat Sekarang kita lihat versi Maroko Yak Malun Di sini yang dipakai di Indonesia Takmalun Dari yang kalian Engkau You Kerjakan Versi Maroko Bigofilin Bikofilin Amah Yak Malun Yang mereka Di sini Kalian kerjakan Di Quran Maroko Bukan You Tapi They Dan Sekarang pertanyaannya Katanya Hafal Sampai Titik koma Hanya ada Satu tulisan Satu bacaan Satu teks Kenapa Ada perbedaan Seperti ini Bukankah Perbedaan Perbedaan Bacaan Sudah dimusnahkan Sudah dihabisi Dihilangkan oleh Usman Bin Afan Tidak boleh ada banyak bacaan Nah Faktanya Negara-negara Afrika Afrika Utara Kalau baca Al-Baqarah 85 Membacanya Yak Malun Mereka Kenapa Indonesia Membacanya Tak Malun Bukan mereka Tapi You Ini bukti Bahwa Daya ingat Salinan-salinan Dari zamannya Usman Begitu disalin Dari generasi Ke generasi Di bagian sana Rasam Usman Disalin-salin Sampai ke generasi Bagian sini Tidak sama Daya ingatnya beda Yang satu mengingat Kalian Yang satu mengingatnya Kamu Sekarang kita lihat Perbedaan kedua Sekarang kita lihat Di surat Al-Azab Surat 33 Surat Al-Azab Nomor 68 Saya bacakan yang versi Hafiz ya Rabbana Aytihim Difa'ini Minal Abzabi Wal'anhum Laknan Kabirun Kabir Besar Laknan Kabirun Disini menggunakan Kata Kabir Besar Ya Tuhan Ya Tuhan Kami Timpakanlah Timpakanlah kepada mereka Asab Dua kali lipat Dan kutuklah mereka Dengan kutukan yang besar Sekarang kita lihat Apa yang ditulis Apa yang ada di dalam Al-Quran Versi Maroko Katsirun Katsirun Katsir Tapi kutukan yang banyak Berkali-kali Katsir Katanya hafal Katanya hafal Sampai titik koma Katsirun 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 Katsirun